Pelatih Arab Saudi, Herve Renan memaparkan misi serius dan percaya diri bahwa timnya bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menjelang melawan Timnas Indonesia. Herve Renan ditunjuk sebagai pelatih kepala Arab Saudi menggantikan Roberto Mancini pada 26 Oktober 2024. Ia dikontrak hingga 30 Juni 2027. Sejatinya ia bukan pelatih yang asing bagi Arab Saudi, pelatih asal Perancis itu sudah melatih The Green Falchons pada Juli 2019 hingga 2023. Herve Renan mundur dari kursi kepelatihan karena melatih Timnas Wanita Perancis. Tugas pertama Herve Renan setelah kembali ke Arab Saudi adalah memimpin Tim melawan Australia pada Kamis, 14 November 2024, dan Timnas Indonesia, Selasa, 19 November 2024, di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Herve Renan tiba di Arab Saudi di mana Tim dalam situasi kusut, akan tetapi ia tetap ingin meraih misi lolos ke Piala Dunia 2026 dengan jalur juara atau Run Rap Group C. Saat ini Arab Saudi berada di posisi ketiga dengan lima poin. Poin mereka sama dengan Australia di posisi keduaan Bahrain di peringkat ketiga. Mereka selisih lima poin dari pemuncak klasemen, Jepang. Saya mengenal para pemain, dan saya menyadari besarnya bakat mereka, jkata Herve Renan, dikutip dari Almadina. Situasi saat ini tidak baik, tetapi bukan yang terburuk. Masih ada enam pertandingan lagi hingga akhir kualifikasi. Oleh karena itu, misinya jelas, tempat pertama dan kedua lolos ke Piala Dunia, dan semuanya masih mungkin. Itu tidak akan mudah, tetapi itu mungkin, iujarnya. Lebih lanjut, Herve Renan ingin agar pemain-pemainnya untuk kembali ke mentalitas di masa lalu. Di mana mereka lolos ke Piala Dunia 2022. Mereka hanya perlu mengingat apa yang telah mereka lakukan beberapa tahun lalu, bukan di masa lalu yang jauh, jkata Herve Renan. Para pemain harus berdedikasi pada tim. Ini adalah tantangan besar yang harus dicapai. Saya memiliki kepercayaan penuh kepada mereka, iujarnya. Meski meninggalkan Arab Saudi pada 2023, ia tetap mengikut perkembangan sepak bola di negeri tersebut. Saya meninggalkannya 18 bulan lalu, dan sejak saya meninggalkannya, saya telah menonton Liga Saudi setiap minggu, iujarnya. Ia juga meminta penggemar Arab Saudi untuk tidak khawatir.